Pahlawan Gurun Jilid 26 Setiba kembali di dalam benteng Hwi Leong Che, Sulem melihat Beng Xiaokeng, N.I.O. Wan dan lain-lain masih berkumpul di situ menantikan dia. Segera Sulem menceritakan apa yang terjadi serta memberitahukan pula kabar baik yang diperolehnya dari Subutai berdua tentang Xiaetiong itu. Ternyata dugaanku tidak meleset, kata Beng Xiaokeng sambil mengebrak meja, tua bangka sipek itu ternyata betul suatu komplotan dengan Tuhan Peng. Sekarang Xiaetiong diketahui bersembunyi di rumahnya, tentu mereka telah merencanakan tipu muslihat apa-apa. Memang betul, kata Sulem. Lalu ia pun menceritakan apa yang didengarnya dari Subutai berdua. Keji amat bangsa Shisya itu, dia sendiri hianat. Sekarang hendak menyeret orang lain masuk lumpur seperti dia. Betapapun orang ini tak dapat dibiarkan hidup, kata Beng Xiaokeng dengan gusar. Ya, betapapun dia tak bisa diampuni, dia adalah pembunuh ayahku, aku ingin menuntut balas dengan tanganku sendiri, kata Sulem. Ia pun musuh yang membunuh kakak, aku pun ingin menuntut balas, seru N.I.O. Wan. Sudah tentu kau harus berangkat ke sana bersama aku, tapi tak berani ku bikin repot kawan-kawan yang lain, maka tidak perlu ikut serta, kata Sulem. Namun kau harus meluruk ke rumah Pek Ban Hiong, jumlah mereka tentu sangat banyak, meski Pek Ban Hiong dan Xiaetiong adalah musuh kalian, tetapi mereka pun musuh umum bagi dunia persilaan. Kalau kita beramai menumpas habis Pek Kek Ceng, perkampungan keluarga Pek, bukankah lebih baik ujar Bing Xia? Kukira kalau kita pergi ke sana beramai mungkin malah akan membuat nurusan menjadi runyam, kata Sulem. Tubukan dan Subutai sudah berjanji akan membantu kita, kalau kita serang Pek Kek Ceng secara mendadak di malam hari ku yakin akan dapat membereskan mereka. Benar juga, kalau terlalu banyak orang mungkin akan diketahui oleh mereka dan keburu kabur, kata Xiaokeng setelah berpikir sejenak. Jika engkau sudah yakin akan berhasil, maka bolehlah kalian berdua saja yang pergi ke sana. Lalu Li Sulem menutur pula, aku pun mendapatkan sedikit berita tentang keadaan pihak Mongol. Setelah Jenghis Khan meninggal, puterannya berebut pengaruh dan ingin menjadikan yang baru. Akhirnya Ogotai yang terpilih, tapi dasarnya kurang kuat, Ogotai belum sanggup menenteramkan keamanan di dalam negeri sendiri, maka dalam waktu singkat tidak mungkin pihak Mongol mengganggu negeri kita. Namun kita pun tidak boleh lengah dan harus selalu waspada. Jika Beng Tai Hiap tidak keberatan, Sudika Hengkau kembali ke Long Siasan untuk sementara menggantikan aku memegang pimpinan di sana? Aku sudah tua, pula sudah biasa hidup bebas, mungkin tidak sanggup memikul tugas berat sebagai Beng Cu, ujar Beng Xiaokeng dengan tertawa. Jika Beng Tai Hiap tidak suka kesibukan, bolehlah juga minta Tsu Hang menjabat Beng Cu untuk sementara, sudah tentu diharapkan pula bantuan Beng Tai Hiap, Chi Hengkau dan Kok Hengkau, kata Sulem. Sudah tentu Beng Xiaokeng dan lain-lain sama menyanggupi. Habis itu Li Sulem dan Nye Owen lantas berangkat pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat, Beng Xiaokeng menyatakan rasa khawatirnya kepada Seng Ayah. Tapi Beng Xiaokeng ternyata sudah ambil keputusan akan membantu Sulem berdua secara diam-diam, di luar tahu mereka Beng Xiaokeng akan menyusul ke Pekah Cheng, hal ini tentu sangat melegakan hati Beng Xiaokeng. Dalam pada itu sepanjang jalan Li Sulem dan Nye Owen juga sedang asyik menceritakan pengalaman mereka masing-masing selama berpisah. Setelah berkumpul kembali, maka segala salah paham di waktu lampau menjadi lenyap seluruhnya, kini kedua buah hati menjadi melekat lebih erat lagi. Ketika Nye Owen bicara tentang Putri Ming Hui, ia tanya Sulem, apakah kau terkenang padanya hatiku hanya terisi oleh dirimu, masakah sampai sekarang kau masih sanksi sahut Sulem? Terus terang, kata Nye Owen sambil menatap Sulem, ketika di Mongol, aku memang menaruh. Cemburu, tapi sekarang aku berbalik merasa kasihan padanya. Sayang di dunia ini engkau hanya seorang saja, pula tak dapat dibagi dua, kalau tidak sungguh aku ingin menyerahkan kau kepadanya. Namun biar sekarang aku tak dapat memberikan dirimu kepadanya, sedikitnya aku berharap engkau dapat menghibur hatinya yang lera. Karena tidak tahu persoalannya, Sulem menjadi rada heran terhadap Nye Owen yang mendadak berubah berdada lapang itu. Aku bicara dengan sesungguh hati, engkau lem, kata Nye Owen pula. Putri Ming Hui sangat baik padamu, tapi ia pun kawan baikku, malahan aku pernah menjadi pelayannya, tentu kau tak pernah menduga bukan lalu ia pun menceritakan pengalamannya dahulu. Sulem menjadi heran dan girang pula, katanya, jika demikian, Putri Ming Hui adalah penolong kita malah, maka ia pun menceritakan apa yang didengarnya dari Subutai tentang usaha Ming Hui menggugat kejahatan si Aetiong terhadap payah Sulem itu. Ya, aku pun sudah tahu hal itu, kata Nye Owen. Tapi apakah engkau tahu apa sebabnya Ming Hui lari dari Mongol? Soalnya dia tidak sudi menjadi istri pangeran Tinkok, sebab itulah dia melarikan diri ke Tionggoan sini dengan tujuan mencari engkau. Ah, kau berkelakar lagi kepadaku, kata Sulem. Tapi di dalam hati sebenarnya ia percaya apa yang dikatakan Nye Owen itu memang tidak salah. Engkau lem, kata Nye Owen pula, setelah mengalami macam-macam penderitaan, kini aku sudah yakin engkau benar-benar cinta padaku, sebaliknya hendaklah engkau juga jangan meragukan lagi hatiku sempit seperti waktu dahulu. Beberapa hari yang lalu kebetulan bertemu dengan Putri Ming Hui, sebab itu aku mengetahui dia sedang mencari kau, bahkan aku berani tanggung sesudah kita kembali dari pekeh Cheng nanti tentu kau dapat berjumpa dengan dia. Apakah betul tanya Sulem dengan heran? Dia berada di mana sekarang di tempat Tuhong, aku yang perkenalkan dia ke sana, sahut Nye Owen. Berita ini membuat Sulem merasa susah malah. Melihat air muka Sulem rada berubah, dengan heran Nye Owen bertanya, Engkau lem, apa yang kau pikirkan? Kukira caramu menyuruh Ming Hui ke tempat Tuhong kurang baik, ujar Sulem. Mengapa tanya Nye Owen? Masakah kau sudah lupa kepada kakak Tuhong? Tempoh hari dia bertanding dengan aku dan terluka, lalu ngambek, di rumah tak mau pergi, jika dia mengetahui kedatangan Ming Hui mungkin akan terjadi hal-hal yang tak terduga. Kau khawatir Tuhong membuat susah Ming Hui? Keparat itu berhati keji dan berjiwa culas, segala apa dapat dibuatnya, maka kita harus menjaga segala kemungkinan. Bicara tentang Tuhong kukirakah sendiri yang salah, waktu itu mengapa kau tidak binasakan dia saja? Betapapun aku harus ingat kepada Tuhong bukan? Menurut pandanganmu bagaimana pribadi Tuhong itu? Kalau dibandingkan Bing Xia bagaimana pendapatmu? Keduanya sama-sama mempunyai sifat yang tulus dan suka terus terang, tapi menghadapi sesuatu persoalan rasanya Tuhong lebih tegas dan tidak pandang bulu. Maka aku lebih suka membiarkan dia membereskan persoalan kakaknya daripada ku bunuh kakaknya dihadapannya. Benar, jika Nyonya Tuhong tidak terlalu sayang kepada anak laki-lakinya itu, tentu Tuhong sudah mampus. Umpama Tuhong tidak tega membunuhnya tentu juga akan mengusirnya pergi dari rumah. Sulem tersenyum, katanya kemudian, Adik Wan, dahulu agaknya kau tidak begitu baik terhadap Tuhong, tapi pandanganmu sekatang ternyata sama dengan aku bahkan lebih banyak memuji dia daripada aku. Bukanlah aku tidak suka padanya, hanya saja sifat kami rada berbeda. Dahulu aku tidak cukup mengenal pribadinya dan merasa dia berperasangka kepadaku dan selalu membela bingsiap padahal sebenarnya aku sendiri pun berperasangka padanya. Barulah pada waktu pertemuan besar kaum Lok. Lim di rumahnya aku mengenal pribadinya yang bijaksana itu, ternyata dia seorang ksatria wanita yang berani berbuat dan berani bertanggung jawab, sungguh memalukan, mengapa sebelumnya aku tidak mengetahui kebaikannya itu. Ya, kalau dipikir lagi, sebenarnya tidak cuma terhadap Tzu Hang saja, terhadap Nona Beng dan Ming Hoi juga begitu, pelahan aku baru mengenal pribadi mereka yang baik. Pada umumnya orang memang lebih mudah melihat keburukan orang lain dan tidak gampang mengenal segi baik orang, engkau harus dipuji bahwa sekarang kau telah paham memperhatikan segi baik orang lain, kata Sul Lam dengan tertawa. Cuma mengapa dari persoalan Ming Hoi kau bicara pula mengenai pribadi Tzu Hang, apakah ada sesuatu persoalan lagi di dalamnya bukankah kau berkhawatir Tzu Leong akan membuat susah Ming Hoi? Biarlah ku beritahukan dua hal padamu. Pertama sekarang Tzu Leong tidak berada di Long Siasan lagi, menurut dugaanku, mungkin dia telah diusir oleh adik perempuannya. Kedua, sudah lama Tzu Leong mengetahui siapa Ming Hoi itu, yang tidak diketahuinya hanya minggatnya Ming Hoi adalah karena menghindari paksaan kawin dengan orang yang tidak disukainya. Mengapa kau tahu sedemikian jelas tanya Sul Lam dengan heran? Maka Nye Owan menceritakan pula pertemuannya dengan Ming Hoi dan kepergok Tzu Leong dan begundalnya di kelenteng tua itu. Katanya pula, melihat sikap hormatnya kepada Ming Hoi, besar kemungkinan dia telah diusir oleh Tzu Hang. Andaikan dia berani pulang ke Leong Siasan, paling dia juga berusaha menghamba kepada Ming Hoi. Cis, sungguh tidak nyana seorang pahlawan sebagai Tzu Peseng mempunyai anak yang pengecut dan hianat seperti dia, ujar Sulem. Harap saja segala sesuatu terjadi sebagaimana dugaanmu, jika kau masih sangsi dan khawatir, bagaimana kalau kita kembali ke Long Siasan dulu baru kemudian mencari siai Tiong kata Nye Owan. Tidak perlu buang waktu percuma, paling penting kita harus menuntut balas lebih dulu, memangnya siai Tiong mau menunggu kita di tempat Pek Ban Hiong untuk selamanya kata Sulem. Benar, siai Tiong bukan saja musuh kita, dia juga musuh umum bangsa Han kita, membasmi dia jauh lebih penting dari urusan lain, marilah kita percepat perjalanan, sahut Nye Owan. Sudah tentu ia tidak menyangka kekejian Tuliong jauh di atas perkiraannya. Dia mengira Ming Haui akan aman bila mundok di tempat Tuhong. Tak tahunya apa yang terjadi justru sama sekali di luar dugaannya. Ming Haui bersama Akai dan Kalusi langsung menuju ke Long Siasan untuk mencari Tuhong. Mereka bertiga menyamar sebagai bangsa Han, tapi wajah Akai tidak memperorang Han, bahasa Han mereka pun tidak lancar, maka menimbulkan curiga atau bakdi Long Siasan yang menerima kedatangan mereka itu. Setelah Ming Haui menyatakan kedatangan mereka atas petunjuk Nye Owan serta menyerahkan surat perkenalan yang ditulis Nye Owan, akhirnya mereka diterima dengan baik oleh Tuhong. Dalam surat Nye Owan itu tidak dijelaskan siapa Ming Haui, hanya disebut mereka bertiga adalah sobat baik dirinya dan Li Sulem, maka mohon Tuhong suka menerima mereka. Dalam surat Nye Owan sekalian minta maaf karena kepergiannya tanpa pamit itu. Tuhong rada heran juga atas kedatangan Ming Haui bertiga itu, tapi ia yakin mereka pasti ada hubungan istimewa dengan Nye Owan, yang aneh adalah pada suasana kacau DN genting oleh badai perang kedua negara itu, mengapa mereka melarikan diri dari Mongol. Maka setelah mereka diajak ke ruangan tamu, kemudian Tuhong menanyakan juga asal-lusul mereka dan Kera bagaimana berkenalan dengan Li Sulem serta Nye Owan. Ming Haui tidak ingin membeber asal-lusul sendiri, terpaksa mengarang serangkaian cerita bohong bahwa dirinya adalah nona gembala biasa di Mongol. Akaid dan kalusi dikatakan sebagai suami istri dari sesama kelompok suku yang tidak suka kepada peperangan, maka sengaja melarikan diri ke Tionggoan. Lantaran tempat tinggal Nye Owan di Mongol dulu tidak jauh dari rumah mereka, maka saling berkenalan dan menjadi sahabat baik. Sebagai putri jengis Khan yang sejak kecil sudah disanjung puji, dengan sendirinya sikap Ming Hui membawa wibawa dan bersifat agung, meski sekarang telah berdandan sebagai perempuan miskin bangsa Han tetap tidak bisa menutupi sifat aslinya. Karena itu diam-diam Tuhong menyangsikan asal-lusul Ming Haui itu dan menduga apa yang dikatakan itu pasti dusta. Tapi mengingat Nye Owan yang menyuruh mereka datang, tetap ia melayani mereka dengan hormat. Hanya saja diam-diam ia pun waspada untuk menjaga segala kemungkinan. Kalau bicara juga rada sungkan-sungkan dan rada kaku. Tempat tinggal mereka juga diberikan pada pintu yang terpisah oleh sebuah pintu yang terkunci. Sudah tentu sikap dingin Tuhong itu dirasakan oleh Ming Hui, dia sudah biasa disanjung orang tentu saja tidak suka kepada sikap Tuhong itu. Yang lebih membuat kesal Ming Hui adalah sikap ibu Tuhong, orang tua itu ternyata juga bersikap dingin padanya. Rupanya Tuhu Hujin, nyonya besar Tuhu, masih dendam karena suaminya terbunuh di daerah Mongol, maka bila bicara tentang orang Mongol hatinya menjadi kurang senang. Hal-hal itu sudah tentu makin menambah kemas gulan hati Ming Hui, terkadang timbul pikirannya untuk segera meninggalkan long siasan saja. Pada suatu hari, tiba-tiba Kalusi datang memberitahu bahwa Tuhong menyuruh seorang pelayan mengundang Ming Hui agar suka datang ke tempat Tuhu Hujin untuk memilih sendiri beberapa macam bahan pakaian yang hendak dibuatkan baju bagi Ming Hui. Namun Ming Hui sudah terlanjur ngambek dan menolak undangan itu, bahkan ia menyatakan pikirannya kepada Kalusi bahwa sebaiknya mereka lekas-lekas pergi dari situ saja. Kalusi berusaha membujuk dan menghiburnya agar bersabar menantikan pulangnya N.Y.O.N. Elak segala sesuatu tentu akan berubah menjadi baik. Kalau sekarang juga kita pergi secara diam-diam, tentu akan dicurigai dan mungkin akan timbul persoalan yang tidak diharapkan. Ming Hui pikir usul Kalusi itu ada betulnya juga, maka tentang undangan Tuhong untuk memilih bahan pakaian itu dia suruh Kalusi saja yang mewakilkannya. Atas perintah itu, Kalusi sendirian lantas pergi ke tempat Tuhu Hujin. Ia coba memperhatikan sekitarnya, ia merasa tiada diikuti oleh siapapun. Tapi ketika dia menyusuri seram di sana dan masuk ke perkarangan rumah induk, ternyata pelayan yang biasa melayani nyonya tua itu pun tidak nampak seorang pun, hal ini membuatnya rada heran. Baru saja dia memasuki perkarangan rumah dan hendak berseru minta permisi, tiba-tiba terdengar suara seorang laki-laki sedang berkata di ruangan dalam, Moai Moai, kau tidak perlu mendusai aku, ketiga orang itu datang dari Mongol, betul tidak? Kalau betul lantas mau apa terdengar Tuhang menjawab dengan kaku. Bukankah kau pernah mencelah hubunganku dengan orang Mongol, padahal itu cuma fitnahan Li Sulemblaka, kau lebih suka percaya orang luar daripada percaya kepada kakaknya sendiri. Dan sekarang kau sendiri mengapa juga berhubungan dengan orang anak Mongol demikian suara orang lelaki itu menjengek lagi. Orang Mongol ini tidak sama dengan orang-orang Mongol yang kau gauli itu, sahut Tuhang. Orang Mongol macam apa? Mengapa kau berani mengatakan tidak sama tanya lelaki itu? Kalau aku bilang tidak sama pasti tidak sama, kau tidak perlu urus, kata Tuhang. Lalu terdengar suara seorang perempuan tua menyelah, A.I., kalian kakak beradik selalu bertengak saja bila bertemu. Padahal kedua nona Mongol itu pun kelihatan cantik dan ramah, aku pun merasa mereka adalah orang-orang baik. Kalusi menjadi terkejut mendengar suara lelaki itu karena merasa sudah dikenalnya entah di mana. Ia menjadi curiga, segera ia memutar ke belakang jendela untuk mengintip. Tapi sekali mengintip ia menjadi lebih-lebih terkejut. Kiranya lelaki itu tak lain tak bukan adalah Tuleong yang pernah dijumpainya di kelenteng tua tempoh hari. Apalagi kini diketahui Tuleong ternyata kakak Tuhang, ia menjadi bingung apa yang harus dilakukannya. Kiranya datang kembalinya Tuleong justru hendak mencari tahu rahasianya putri Minghui. Tempoh hari sesudah ia dilukai Li Sulem, mestinya lukanya tidak parah, tapi sengaja tertirah lebih lama di rumah dengan maksud tujuan tertentu. Ia pikir kalau Beng Xiao Kang, Li Sulem dan lain-lain sudah pergi, bila ada kesempatan ia hendak merampas kembali kedudukan cecu dari tangan adik perempuannya. Akan tetapi setelah beberapa hari ia tinggal di rumah, ia mengetahui Tau Baklong siasan dari tingkatan rendah sampai tingkatan atas hampir seluruhnya mendukung adik perempuannya dengan setia serta memandang hina kepada Tuleong sendiri. Meski ia pun mempunyai beberapa orang kepercayaan, tapi jelas tak dapat bergerak apa-apa. Maka untuk mencapai tujuannya, terpaksa ia harus minta bala bantuan dari luar. Beberapa hari kemudian ia pun meninggalkan rumahnya dengan alasan kesehatannya sudah pulih. Sudah tentu Tzu Hang tidak perlu menahannya, hanya seng ibu yang merasa berat berpisah pula dengan anak laki-lakinya yang jarang tinggal lama di rumah itu. Sebenarnya Tuleong bermaksud minta bantuan kepada Tun Ih Chiu, tapi sejak Tun Ih Chiu dikalahkan oleh Beng Xiao Kang, jiwanya hampir saja melayang, maka ia menjadi kapok dan tidak berani pulang ke rumahnya sendiri, tapi bersama putranya langsung terus menuju ke Taito, ibu kota kerajaan Kim. Mencari Tun Ih Chiu tidak ketemu, Tuleong lantas ingat kepada seorang tokoh lain, yaitu Pek Ban Hiong. Sebenarnya mereka tidak saling kenal, tapi Tuleong tahu jelas Pek Ban Hiong juga mengadakan hubungan rahasia dengan pihak Mongol, maka Pek Ban Hiong tentu juga kenal Tuleong sebagai kawan sehalun. Begitulah dia terus menuju ke tempat kediaman Pek Ban Hiong, dan di tengah jalan itulah di luar dugaan Tuleong telah memergoki putri Ming Hoi di kelenteng tua tempohai. Sesudah Tuleong dan kawanan Ho Qiyukong diusir pergi oleh Ming Hoi, mestinya Ho Qiyukong mengajak Tuleong ke rumahnya untuk menunggu Yang Tian Pek, putra Yang Tian Lui. Tapi mengingat Yang Tian Lui adalah musuh pembunuh ayahnya, betapapun sekarang mereka adalah kawan sehluan, mau tak mau Tuleong harus menjaga kehormatan dirinya dan tidak ingin bertekuk lutut secara terang-terangan kepada musuh pembunuh ayahnya itu. Sebab itulah ia menolak ajakan Ho Qiyukong, tapi ia pun tidak segera pergi mencari Pek Ban Hiong, sebab timbul rasa curiganya terhadap Ming Hoi. Maklumlah, Tuleong memang orang yang sangat cerdik, meski waktu di kelenteng tua itu ia kena digertak pergi oleh Ming Hoi, tapi kemudian ia menjadi curiga mengapa sebagai seorang putri raja perjalanan Ming Hoi itu hanya diikuti seorang pelayan dan seorang pengawal saja, bahkan lari ke wilayah negeri Kim yang sedang berperang dengan Mongol. Untuk mencari tahu rahasia Ming Hoi, Tuleong lalu bersembunyi di sekitar kelenteng tua itu. Ketika Ho Qiyukong dan Yang Kian Po kemudian muncul lagi dan dikalahkan Kok Hem Hai, tidak lama kemudian Kok Hem Hai juga berlalu, selama itu Tuleong tetap sembunyi dan karena itu berhasil mendengar pembicaraan Ming Hoi dan N. Ye Oan. Keruan Tuleong sangat girang setelah mengetahui rahasia Ming Hoi, dasar ia memang seorang yang banyak tipu akalnya, ia pikir sekarang Ming Hoi melarikan diri dari Mongol unuk menghindarkan pernikahannya dengan pangeran Tinkok, kabarnya dia juga pernah menyukai Li Sulem. Tapi kini Li Sulem sudah punya tunangan, hal ini pun diketahui Ming Hoi sendiri, jadi jelas putri Mongol itu tidak mungkin diperistri Li Sulem. Dikalah seorang perempuan sedang patah hati, saat itulah paling gampang pula ia jatuh ke dalam perangkap kaum lelaki. Maka Tuleong pikir dengan pengalamannya dan mengingat Ming Hoi tinggal di rumahnya, tentu banyak kesempatan untuk merayu Ming Hoi ke dalam pelukannya. Andaikan gagal ia pun dapat menjual rahasia jejak Ming Hoi itu kepada Dulai. Pendek kata banyak keuntungan yang akan diperolehnya. Begitulah maka ia lantas mengurungkan maksudnya pergi mencari Pek Ban Hiong dan terus pulang ke rumah, hanya saja dia sengaja pulang beberapa hari lebih lambat. Setibanya di Long Siasan, benar juga didengarnya ada dua nona Mongol dan seorang busu berada dalam benteng, dengan rasa girang Tuleong lantas menemui ibunya. Dan disitulah ia berlagak menegur adik perempuannya sebagai didengar oleh Kalisi. Keruan Kalisi terkejut, lekas-lekas ia kembali ke pondoknya untuk memberitahukan Ming Hoi. Tentu saja Ming Hoi juga terkejut, lekas-lekas mereka memanggil Akai untuk diajak kabur seketika itu juga. Mereka tidak tahu bahwa pendirian Tuleong sama sekali berbeda dengan Tuleong, maka timbul juga ketidakpercayaan mereka kepada Tuleong. Mereka bertiga terus kabur ke bawah gunung. Para penjaga menjadi curiga dan ingin tanya mereka. Tapi Akai tidak sabar lagi. Mendadak ia gunakan kepandaian membanting dari ilmu gulat mengol. Taubak penjaga itu dibanting roboh, beberapa prajurit dipukul jatuh pula, lalu ia merampas tiga ekor kuda terus melarikan diri. Sementara itu Tuleong sedang minunggu dan sekian lamanya masih belum nampak datangnya Ming Hoi, segera ia suruhan pelayan mengundangnya lagi. Maka ketahuanlah tentang kaburnya Ming Hoi bertiga itu. Keruan Tuleong menjadi-menjadi kaget dan heran mengapa mereka mesti melarikan diri, kedatangan mereka adalah perantaraan N.I.O.an, tentunya bukan agen rahasia mongol. Mendadak Tuleong melonjak bangun dan berseru, biar aku membekuk mereka kembali kau jangan ikut campur, aku sendiri dapat mengejarnya, kata Tuhong. Kau adalah cecu, mana boleh sembarangan meninggalkan gunung, biar aku saja yang membereskannya, sahut Tuleong. Karena tak dapat menghalangi, terpaksa Tuhong membiarkan kakaknya berangkat. Kalau bukan bangsa sendiri tentu berhati lain, kata-kata ini memang tidak salah, kata Tuhujin berkata dengan gegetun. Tapi makin dipikir makin dirasakan oleh Tuhong ada sesuatu yang tidak beres. Kukira ada yang tidak betul katanya. Apanya yang tidak betul tanya Tuhujin. Kepergian mereka itu pasti ada sebabnya. Aku tak dapat membiarkan koko membuat susah mereka, kata Tuhong. Ai, kau selalu tak mempercayai kakakmu sendiri, selalu bermusuhan dengan dia, Omel Tuhujin. Karena Tuhang tidak ingin membuat marah ibunya, pula ia juga mesti menjaga segala kemungkinan Atau pun ia percaya Ming Hoi pasti bukan orang jahat, tapi sebagai cecu memang tidak bebas untuk sembarangan meninggalkan pangkalannya. Segera ia menyuruh Ciokbok membawa anak buah untuk menyusul Tuhujin dengan pesan agar mencegah terjadinya sesuatu yang kurang baik terhadap putri Ming Hoi. Ciokbok diberi sebuah lengci, panah tanda kuasa, untuk mengatasi Tuhujin bila seng kakak berani membangkang. Cuhang cukup kenal watak kakaknya yang bermoral bejat itu, maka ia khawatir kalau-kalau Ming Hoi diganggu Tuhujin. Ia kira dengan lengci yang dibawakan kepada Ciokbok itu mungkin Tuhujin akan tunduk kepada perintahnya kecuali kalau kakaknya itu sudah tidak mau pulang ke rumah lagi untuk selamanya. Nyata ia tidak tahu bahwa di samping timbul maksud tidak senonoh terhadap Ming Hoi, bahkan Tuhujin mempunyai maksud yang lebih kotor lagi daripada pikiran busuk itu. Sayang meski kepandayan menunggang kuda Akai dan Ming Hoi bertiga sangat mahir, tapi kuda rampasan mereka itu hanya kuda prajurit biasa saja, maka tidak antara lama mereka sudah dapat disusul oleh rombongan Tuhujin. Tuhujin, kau berarti kurang ajar padaku bentak Ming Hoi dengan gusar. Jangan salah sangka, justru aku ingin memenuhi kewajiban sebagai tuan rumah, maka ingin mengundang kau kembali ke sana, tentang rahasia dirimu pasti takkan ku bocorkan, kata Tuhujin dengan tertawa. Aku tidak sudi, lekas kau enyah bentak Ming Hoi pula. Eh, mengapa kau menolak maksud baikku ujar Tuhujin dengan cengar-cengir? Beberapa tobak yang ikut datang bersama Tuhujin belum kenal asal usul Ming Hoi, untuk mengambil hati tuannya, mereka lantas berseru, Hi, cuan muda kami mengundang kau dengan baik-baik, Mengapa kau bersikap kasar? Apakah kau perlu dipaksa? Akai menjadi gusar, dan peratnya, keparat, mana ada orang mengundang tamu kera begitu? Ini, biar kalian tahu rasa berbareng tali panjang yang dipegangnya terus diayun ke depan, seketika seorang tobak yang sedang memburu maju itu terlilit oleh tali itu dan terangkat ke atas seperti anak ayam saja. Mengingat kebaikan Nona N.I.O., jangan bikin susah temannya, lepaskan saja dia kata Ming Hoi. Sekali Akai menyendal talinya, kontan tobak itu terlempar pergi hingga belasan meter jauhnya. Keruan tobak yang lain sama terperanjat melihat ketangkasan permainan tali Akai itu. Sudahlah, kita pergi saja kata Ming Hoi. Ia mengira Tsu Liong pasti tidak berani merintanginya lagi. Tak terduga baru saja Akai memutar kudanya, tiba-tiba Tsu Liong mengejek, Hektometer, begitu gampang kalian mau pergi? Diberi harus membalas, ini, kau pun rasakan senjataku sekaligus ia terus. Menghamburkan tiga buah tok Liong Piau. Mendengar samberan angin dari belakang itu, segera Akai memutar balik sebelah tangan untuk menangkap senjata rahasia itu. Tak terduga bahwa tok Liong Piau adalah senjata rahasia yang berbisa jahat, meski tangannya tidak sampai terluka oleh tok Liong Piau yang ditangkapnya itu, namun begitu telapak tangannya tersentuh racun tok Liong Piau itu, seketika terasa gatel tak terhingga. Keparat, berani kau menggunakan senjata berbisa kepadaku maki Akai dengan murka dan khawatir pula. Dalam pada itu, dengan kecepatan yang sama tok Liong Piau kedua dan ketiga telah menyambar ke arah Ming Haui dan Kalisi. Tapi yang diincar ternyata kudanya dan bukan orangnya, keruan kontan saja kedua ekor kuda itu terguling dan mati seketika oleh racun tok Liong Piau yang jahat itu. Robohnya kuda mereka mengakibatkan Ming Haui dan Kalisi ikut terbanting jatuh. Kalisi tidak mahir ilmu silat, sedangkan Ming Haui mahir menunggang kuda dan memanah, kepandaian silatnya lumayan juga, maka cepat ia melolos pedang untuk melindungi Kalisi. Jangan berbuat kasar padanya, cukup kepung dia, asalkan tidak sampai lolos saja, seru tu Liong. Sambil mengiakan beberapa tobak itu lantas mengitari Ming Haui dengan kuda mereka, tapi tidak menyerangnya. Jika di atas kuda mungkin Ming Haui dapat membereskan beberapa tobak itu, tapi sekarang ia di atas tanah dan tidak mampu mengeluarkan kemahirannya. Apalagi dia harus melindungi Kalisi. Maka harapannya sekarang hanya tergantung kepada Akai saja. Saat itu Akai juga sudah melompat turun dari kudanya dengan maksud hendak menolong Ming Haui dan Kalisi yang terjatuh tadi, tapi segera ia dipapak oleh tu Liong. Keparat, biar ku hancurkan kau teriak Akai dengan murka. Hektometer, memangnya kau sangka aku bukan tadinganmu. Ini, biar kau pun rasakan kelihayanku jengek tu Liong, berbareng ia terus menusuk dengan pedangnya. Tangan kanan Akai dirasakan kaku pegal karena menangkap tok Liong Piau yang berbisa tadi, maka tangan kiri yang sekarang digunakan untuk mengayun tali untuk menempur tu Liong dengan sengit. Sudah tentu permainan tangan kiri tidak selincah tangan kanan, namun ia tetap bertahan dengan membalas menyerang dengan tangkas. Diam-diam tu Liong terkejut juga melihat ketangkasan Akai, ia merasa bersyukur tangan musuh sudah terkena racun tok Liong Pai, kalau tidak mungkin tidak mudah baginya untuk mengalahkan jegi mongol itu. Belasan gebrakan lagi, pelahan rasa gatel pegal di tangan kanan Akai mulai menjalar ke pangkal lengan sehingga tenaganya banyak berkurang pula. Ker permainan tali Akai itu adalah ciptaan sendiri berdasarkan pengalamannya sejak kecil bila mana menangkap binatang buruannya, maka boleh dikata permainan tali itu adalah kepandainya yang khas, cuma sayang dia tidak mendapatkan petunjuk guru yang pandai, maka permainannya menjadi tidak selincah dan sebagus ilmu pedang tu Liong. Apalagi tenaganya makin berkurang, lama ia menjadi payah dan kewalahan menghadapi tu Liong. Melihat sudah tiba waktunya, segera tu Liong menyerang lebih gencar, di tengah berkelebatnya sinar pedang, tahu-tahu tali Akai yang panjang itu terpapas sepotong demi sepotong sehingga akhirnya tinggal satu meteran saja panjangnya. Tampaknya Akai sudah tidak dapat melawan tu Liong lagi dan segera akan tertawan, pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara keleningan kuda, kiranya cipta keburu menyusul tiba. Tahan dulu, Toa Suko seru Ciokbo. Ada apa tanya tu Liong dengan kurang senang? Ada pesan dari Cecu agar jangan membuat susah para tamu, aku ditugaskan mengundang mereka kembali ke sana, jawab Ciokbo. Kalian tak perlu main sandiwara, pendek kata baik kera kasar maupun kera halus, yang pasti aku tidak sudi kembali ke sana, jawab Minghui. Cepat Ciokbo melompat turun dari kudanya dan berkata, harap Nona jangan salah paham, kami sekali-kali tiada punya maksud jahat. Jika kalian tidak ingin tinggal lagi di tempat kami, maka kami pun takkan memaksa. Cukup kalian ikut kembali sementara ke sana sekadar mohon diri kepada Cecu. Kami. Di sebelah sana ternyata Tu Liong tidak mau menghentikan serangannya kepada Akai, bahkan ia mencecar lebih kencang. Berhenti dulu To Asuko, inilah perintah Cecu sendiri seru Ciokbo. Kau minta aku berhenti, baiklah ku serahkan orang ini kepada Mojengek Tu Liong dan mendadak ia memutar tubuh dan ganti sasaran, sekonyong-konyong ia menubruk ke arah Minghui. Sebenarnya Minghui sudah ambil keputusan nekat akan membunuh diri bila tidak dapat melawan. Tak terduga gerakan Tu Liong teramat cepat, baru saja Minghui angkat pedangnya yang pendek dengan maksud hendak menikam tenggorokan sendiri, tahu-tahu Tu Liong sudah mendekat, terasa pergelangan tangan kesemutan, hiatu bersangkutan telah kena ditotok. Tu Liong rampas pedang Minghui itu, menyusul Nona itu terus dikempitnya. Akai menjadi kalap. Keparat, kalian bangsat semua teriaknya menjotos ke muka Ciokbok yang saat itu berada di hadapannya. Mestinya Ciokbok hendak mencegah perlakuan kasar Tu Liong terhadap Minghui tapi dia dirintangai Akai, terpaksa ia menggunakan Kim Najiu Hoat untuk menangkap pergelangan tangan Akai yang menjotos itu. Kepandaian Akai mestinya tidak rendah, bila masih memegang talinya yang panjang itu sukar bagi Ciokbok untuk mengalahkannya. Tapi kini dia sudah kehilangan senjata andalannya, pula dalam hal permainan pukulan dia bukan tandingan Ciokbok, apalagi tadi ia sudah bertempur dan tenaga sudah banyak berkurang. Maka cuma beberapa gebrakan saja, pada suatu kesempatan dia kena ditelikung oleh Ciokbok yang sekalian menotok pula ia tu pinggangnya. Habis itu Ciokbok lantas mendekati Tu Liong dan berseru, Toa Suko, inilah lengci dari Cechu, lihatlah dulu. Dengan tetap mengempit Minghui, sebelah tangan Tu Liong lantas menjulur untuk mengambil lengci itu, tapi mendadak dipatahkannya menjadi dua, jengeknya, hektometer, long siasan mestinya milikku, Budahang berani merebut kekuasaanku mengingat masih adik perempuan sendiri, maka aku tidak mau bertengkar dengan dia, tapi sekarang dia malah ingin memerintah aku. Ciokbok terkejut dan gusar, katanya pula, Toa Suko, Cechu dipilih oleh semua orang, aku hanya tunduk kepada perintahnya. Jika kau ingin bicara apa-apa boleh pulang dulu ke sana. Yang penting sekarang kau harus lepaskan dia. Kurang ajar, kau ini apa, berani juga kau menantang aku mentak Tu Liong, berbareng pedangnya lantas menusuk. Terpaksa Ciokbok melolos pedang Untuik menangkis, memangnya kepandainya bukan tandingan Tu Liong, apalagi khawatir salah melukai Ming Hoi dalam kempitan Tu Liong itu, maka hanya beberapa jurus saja ia sudah terdesak di bawah angin. Setelah mendesak mundur Ciokbok, segera Tu Liong mencemplak ke atas kusda sambil tetap mengempit Ming Hoi dan terus dilarikan menuju ke rumah Pek Ban Hiong. Rupanya Tu Liong juga mengetahui tentang datangnya Siahit Tiong dan sembunyi di rumah Pek Ban Hiong itu, dengan sendirinya hal ini sangat kebetulan baginya. Memangnya dia hendak minta? Bantuan Pek Ban Hiong, kini berhasil menawan Ming Hoi dan dapat pula bertemu dengan Siahit Tiong yang punya kedudukan tinggi di pasukan Mongol, maka ia pikir sekali ini tentu akan berjasa besar. Sementara itu Ciokbok tak dapat menyusul Tu Liong lagi, terpaksa ia membuka hiatu Akai yang tertotok itu, lalu minta maaf pula, katanya, sesungguhnya orang yang bertempur dengan kau itu adalah kakak Ce Chu kami, tapi pribadi Ce Chu kami sama sekali berbeda dengan kakaknya. Kini kalian diharap pulang kembali ke tempat kami. Ce Chu pasti akan berdaya menemukan kawanmu yang dilarikan itu. Akai adalah seorang laki-laki berhati tulus, ia menyaksikan sendiri Ciokbok bergebrak dengan Tu Liong dalam usahanya menolong Ming Hoi dan hampir-hampir terluka, maka kini ia percaya penuh apa yang dikatakan Ciokbok itu dan menyesal atas kecerobohan diri sendiri tadi. Maka mereka suami istri lantas ikut Ciokbok kembali ke Long Siasan. Kini marilah kita mengikuti perjalanan Li Sulem dan Nyeoan yang menuju ke Pek Kaceng untuk mencari Siayetiong. Menurut perhitungan Li Sulem, malam hari kedua setelah tubukan dan subutai kembali sampai di Pek Kaceng, maka ia dan Nyeoan juga sudah tiba di tempat tujuan. Sekira tengah malam, Li Sulem dan Nyeoan lantas memasuki perkampungan keluarga Pek itu dengan ginkang mereka yang tinggi. Pek Ban Hiong adalah seorang hartawan yang berpengaruh di tempatnya itu, perkampungannya terdiri dari beberapa puluh buah rumah, dengan sendirinya Li Sulem tidak tahu Siayetiong tinggal di rumah yang mana. Ia bermaksud membekuk seorang pelayan untuk dimintai keterangan, tapi khawatir mengejutkan musuh pula. Nyeoan mengusulkan agar mereka memisahkan diri untuk mengintip dari rumah ke rumah, tapi Li Sulem pikir hal itu tentu akan memakan waktu dan sampai pagi pun mungkin belum berhasil. Sedang ragu-ragu, tiba-tiba dilihatnya bayangan tiga orang keluar dari sebuah rumah. Waktu Li Sulem mengintip dari tempat sembunyinya, dilihatnya orang yang jalan di depan memegang tenglong, lampu berkerudung, agaknya pelayan keluarga pek, dua orang yang mengikut di belakang itu ternyata bukan lain daripada Tubukan dan Subutai. Keruan Li Sulem sangat girang. Didengarnya saat itu Tubukan sedang berkata, tengah malam majikanmu mengundang kami, entah ada urusan apa. Majikan kini lagi bicara dengan Siatai Jin, kalau tidak salah Siatai Jin yang minta kalian diundang ke sana, tutur pelayan. Diam-diam Subutai dan Tubukan menjadi heran dan ragu-ragu apakah barangkali ada sesuatu rahasia mereka yang diketahui oleh Siatai Tiong itu. Walaupun merasakan alamat tidak baik, terpaksa mereka tetap ikut ke sana. Kalau Subutai berdua ragu-ragu dan khawatir, sebaliknya Li Sulem menjadi kegirangan. Dengan gelisah ia sedang mencari tempat tinggal Siatai Tiong, kini ternyata ditemukan dengan gampang saja. Segera Sulem dan Nye Wan menguntit di belakang Subutai bertiga dengan sangat hati-hati sehingga sedikit pun tidak mengeluarkan suara. Tidak lama, pelayan itu membawa Subutai berdua masuk ke satu pekarangan rumah. Sulem lantas membisiki Nye Wan, sebentar aku menghadapi Pak Ban Hiong dan Kau yang membekuk Siatai Tiong. Pada suatu kamar rumah itu tampak ada cahaya lampu, dengan suatu loncatan enteng Li Sulem lantas melayang ke atas rumah itu. Sebelum Subutai bertiga memasuki kamar itu lebih dulu Li Sulem sudah mendekam di atap rumah itu. Nye Wan juga lantas menyusul, tapi dia mengintip di bawah jendela. Dengan dua kaki menggantol emperan rumah, tubuh Li Sulem lantas menggelantung ke bawah, lalu mengintip ke dalam. Dilihatnya di dalam kamar ada tiga orang, selain Pak Ban Hiong dan Siatai Tiong terdapat pula seorang pemuda berumur 20 tahunan. Li Sulem pikir pemuda ini tentu putera Pak Ban Hiong yang bernama Pak Jianseng. Terdengar Siatai Tiong sedang bicara, Pak Echeng Chu, untung pandanganmu cukup tajam, aku hampir-hampir kena dikelabui oleh kedua orang itu. Aku cuma menaruh curiga saja dan tidak berani memastikan mereka adalah matu-matu musuh, sahut Ban Hiong. Sebentar Siatai Jin boleh diam saja, biar aku yang mencoba mereka. Ya, jelek mereka adalah jago kemah emas. Kita tak boleh bertindak secara gegabah, ujar Siatai Tiong sambil mengangguk. SSST, tiba-tiba Pak Ban Hiong mendesis. Itu dia sudah datang. Sulem menjadi terheran-heran dan ingin tahu kera bagaimana Pak Ban Hiong akan mencoba Subutai berdua. Sejenak kemudian masuklah tubukan dan Subutai, mereka memberi hormat kepada Siatai Tiong, lalu bertanya, entah ada urusan apakah malam Siatai Jin memanggil kami? Oh, tiada apa-apa, aku cuma khawatirkan luka tubukan, apakah sudah baik sahut Siatai Tiong? Keruan tubukan menggerutu di dalam hati, hanya soal sepele saja tengah malam buta memanggil mereka. Segera ia menjawab, terima kasih atas perhatianmu, kesehatanku sudah hampir pulih. Kembali. Syukurlah kalau begitu, aku menjadi sedih kalau-kalau kau tak dapat ikut aku pulang, kata Itiong. Apa, Siatai Jin hendak, hendak pulang ke Mongol? Tanya tubukan dengan terkejut. Benar, bilakah sudah sehat, besok juga kupikir kita lantas berangkat saja, sahut Siatai Tiong dengan tersenyum. Tapi, tapi apakah tidak lebih baik kita tinggal beberapa hari? Kata tubukan dengan rada bingung karena tidak tahu alasan apa yang harus digunakan. Syukur Subutai lebih cerdik, mendadak ia mendapat suatu pikiran dan lantas menambahkan, waktu kita berangkat, Khan Agung sendiri memberi pesan kepada kami agar menemui yang Tianlui. Sebab itulah kita harus tunggu beberapa hari untuk menyelesaikan tugas ini. Subutai mengira dengan perintah Khan akan dapat dipakai sebagai tameng, tak taunya alasannya itu berbalik meyakinkan Siatai Tiong akan kebohongan mereka. Diam-diam Siatai Tiong merasa geli, tapi lahirnya ia pura-pura merasa heran dan menjawab, Oh, jadi ada perintah pribadi Khan Agung kepada kalian? Aku malah tidak tahu sama sekali. Memang begitulah, kata Subutai. Mungkin Khan merasa tidak perlu mengulangi pesan beliau ini kepada Siatai Jin. Dei balik kata-katanya itu nyata ia ingin Siatai Tiong maklum bahwa jago kemah emas jauh lebih dipercaya oleh Khan Agung mereka daripada manusia macam Siatai Tiong. Di waktu biasa mungki Siatai Tiong akan bungkam oleh hejekan itu, tapi kini ia sudah tahu apa yang dikatakan Subutai itu adalah bohong belaka, maka dengan tersenyum ia pun membalas mengertak, akan tetapi hari ini aku juga menerima perintah dari Khan Agung agar kita segera pulang ke Mongol. Sudah tentu Subutai berdua menjadi ragu-ragu karena tidak ahu apa yang dikatakan Siatai Tiong itu benar-benar atau dusta. Yang jelas ia telah berjanji kepada Li Sulem untuk menahan Siatai Tiong tinggal lebih lama di Pek Gaceng. Maka dalam bingungnya terpaksa tubuhkan memakai alasan lukanya belum sembuh seluruhnya dan minta ditunda sedikit hari lagi. Tiba-tiba Pek Ban Hiong menimbrung, aku ada obat luka yang sangat mustajah coba ku periksa lukamu, ku bubui obatku ini. Baru tuh bukan hendak menjawab tidak usah saja, tahu-tahu Pek Ban Hiong sudah lantas memegang tangannya dan bermaksud membuka pembelut luka di pahanya. Kiranya Pek Ban Hiong sudah menaruh curiga terhadap Subutai berdua yang dapat meloloskan diri itu, maka ia sengaja pakai alasan hendak memberi obat untuk melihat tubuhkan benar-benar terluka atau cuma pura-pura saja. Sudah tentu tubuhkan khawatir perbuatannya ketahuan, ia tidak mandah ditawan begitu saja, sebagai jago kemah emas, biarpun kepandainya tidak setinggi. Pek Ban Hiong tentunya juga tidak lemah. Karena itu tangannya segera memutar terus balas menangkap pergelangan tangan Pek Ban Hiong. Pek Ban Hiong tidak paham gerakan bantingan dari ilmu bulat Mongol itu, akan tetapi ia mahirki menajil ho'at. Cepat ia balas mencengkeram, tangan lain terus menotok pula Koh Chin Hiat di dada tubuhkan. Cepat tubuhkan menarik tubuh dan mundur selangkah, menyusul sebelah kakinya lantas menjegal dan kedua kepalan menyodok. Biarpun cengkeraman Pek Ban Hiong dapat mencakar kepalan lawan itu, tapi kakinya tergantol dan hampir-hampir terguling, terpaksa ia kendurkan cengkeramannya. Kepalan tubuhkan seketika berdarah oleh cakaran jari Pek Ban Hiong, dengan gusar ia membentak. Kau berani melukai aku? Semula aku menghormati kau sebagai tamuku, tapi sekarang kau bukan tamuku lagi, melainkan agen rahasia musuh. Masakah aku dapat melepaskan kau jengek Pek Ban Hiong? Pada saat Pek Ban Hiong mulai bergebrak dengan tubuhkan, segera subutai menubruk pula ke arah Xiaetiong. Rupanya Pek Jianseng sudah siap sedia sebelumnya, cepat ia melompat maju ke depan Xiaetiong sambil melolos pedangnya, menyusul lantas menabas. Lepas pedangmu mentak subutai, ia mengelak dan segera hendak merebut senjata Pek Jianseng dengan tangan kosong. Cepat juga Pek Jianseng bergerak, segera tangan kiri ikut memotong ke muka lawan yang menubruk maju itu. Namun subutai sempat mengegos ke samping, sekali sikut ia paksa Pek Jianseng melompat ke samping. Habis itu subutai lantas menubruk pula ke arah Xiaetiong. Ia tahu tuh bukan pasti bukan tandingan Pek Ban Hiong, jalan satunya adalah menangkap Xiaetiong sebagai jaminan keselamatan mereka sendiri. Hektometer, kiranya kalian inilah agen rahasia musuh jengek Xiaetiong tak gentar. Kematian kalian sudah di depan mata masih berani melawan lagi? Dalam pada itu Li Sulem yang mendekam di atas rumah itu lantas berseru kepada N.I.O.an, turun tangan, adik Oan. Segera N.I.O.an menghamburkan segenggam B.I.O.A.Ciam melalui jendela, menyusuli Sulem lantas menerobos masuk dan membentak, Xiaetiong, masih kenal padaku tidak? Pada saat yang sama sekonyong-konyong terdengar suara gedebukan yang keras, subutai roboh terguling, sedang B.I.O.A.Ciam yang dihamburkan N.I.O.an tadi sebenarnya ditujukan kepada Pek Jianseng, tapi entah mengapa, tiada sebuah jarum itu yang mengenai baju sasarannya, sebaliknya jarum itu sama-sama rontok jatuh ke lantai. Kejadian yang mendadak itu sungguh diluar dugaan Li Sulem. Padahal ia kenal subutai sebagai jago Mongol yang tangguh, sedangkan kepandaian Xiaetiong boleh dikata sangat rendah, tapi sekarang subutai malah kena direbohkan oleh Xiaetiong, hal ini sungguh sukar dimengerti. Begil pula B.I.O.A.Ciam yang dihamburkan N.I.O.an itu tiada satupun yang menyentuh baju Pek Jianseng. Inilah membuat Li Sulem terperanjat. Ia heran apakah mungkin kepandaian Pek Jianseng jauh lebih hebat daripada ayahnya, yaitu Pek Ban Hiong? Belum lenyap pikirannya, tiba-tiba suara seorang bergelak tertawa dan berkata, apakah kau ini Li Sulem? Hahaha, sekali ini kau benar-benar masuk jaring sendiri. Suara tertawa itu tajam melengking menusuk telinga. Di tengah suara gelak tertawa itu tiba-tiba Li Sulem dipapak oleh serangkum angin pukulan yang dasyat, keruan tak kepalan kagetnya, sungguh tak terpikir olehnya bahwa di Pek Kaceng ini ada seorang kosen yang berkepandaian jauh di atasnya Pek Ban Hiong. Begitu hebat angin pukulan orang itu sehingga dada Sulem terasa panas pedas, ia tahu tenaga lawan jauh lebih tinggi daripadanya, terpaksa harus menghindarinya untuk sementara waktu, maka sebelum dia berdiri tegak di dalam kamar itu, cepat ia melompat keluar lagi melalui jendela. Pada saat itulah Subutai baru merangkak bangun dan tepat berhadapan dengan orang itu, ia berteriak terkejut, Kau, Yang Tianlui, bukankah kau mengatakan hendak menemui aku? Sekarang terkabul bukan keinginanmu kata Yang Tianlui dengan tertawa. Biluk, kembali ia tendang Subutai hingga terjungkal, lalu mengejar keluar. Kiranya kedatangan Yang Tianlui ini hendak mengadakan pertemuan gelap dengan Xiaetiong, ketika mereka menaruh curiga terhadap Subutai berdua, mereka juga sudah siap siaga kalau-kalau Li Sulem akan datang menuntut balas kepada Xiaetiong. Sudah tentu Li Sulem tidak menyangka akan ketemu Yang Tianlui di tempat Pek Ban Hiong ini, walaupun sadar bukan tandingan musuh kuat itu, tapi ia pun tidak gentar sedikitpun. Melihat musuh mengejar keluar, kontan ia menusuk pula. Menghadapi ilmu pedang asli Xiaolim Si yang lihai itu, Yang Tianlui juga tidak berani pandang enteng lawannya tiba-tiba ia gunakan tenaga jari dan menyelentik batang pedang Li Sulem. Tianlui Kang adalah pukulan yang maha dasyat, tenaga yang dikeluarkan melalui jarinya tentu saja luar biasa. Kuatnya, kering, tangan Sulem terasa pegal dan hampir-hampir tak mampu memegangi pedangnya, cepat ia melompat mundur beberapa langkah. Kalau Li Sulem terkejut oleh kelihayan musuh, sebaliknya Yang Tianlui juga tidak kurang kagetnya karena selentikannya itu tidak berhasil menjatuhkan pedang lawan. Baru sekarang ia mau percaya kepandaian Li Sulem memang lihai, pantas Kian Pek bukan tandingannya. Melihat Sulem tidak sanggup menghadapi lawannya, cepat N.I.O. Han maju membantu. Kalian masih ada berapa orang begundal, keluar saja semua jengek yang Tianlui, berbareng tangannya memukul ke kanan dan ke kiri sehingga Sulem dan N.I.O. Han dipaksa melompat mundur pula. Sementara itu Pek Ban Heng juga sudah berhasil mebekuk tubuhkan dan menyusul keluar. Sedang Pek Jian Seng masih tinggal di dalam rumah untuk melindungi Xiaetiong yang hendak menanyai sebutai berdua. Sebagai murid bus yang sini dari Gobi Pai, dengan sendirinya ilmu pedang N.I.O. Wan juga tidak lemah. Cuma sayang tenaganya kurang kuat, untuk melawan tenaga pukulan Tianlui Kang yang dasyat memang tidak memadai. Syukur dengan ginkangnya yang gesit dan lincah ia dapat menghindari damparan tenaga pukulan lawan, sedang Li Sulem juga menyerang dengan mati-matian sehingga terpaksa yang Tianlui harus memusatkan sebagian besar perhatiannya untuk melayani Li Sulem. Namun begitu, setelah 2.30 gebrakan lagi, lamban laun napas Sulem terasa sesak dan dada terasa sakit, nyata daya tekanan Tianlui Kang memang luar biasa. Melihat kemenangan sudah pasti berada di pihak Yang Tianlui, Pek Ban Hiong merasa kebetulan baginya untuk menonton saja di samping. Malahan ia lantas mengejek, mana kalian mampu menandingi Yang Kok Su yang tiada tandingannya di kolong langit ini, lebih baik kalian lekas menyerah saja. Pada saat itu juga Yang Tianlui pergencar serangannya, terdengar kering satu kali, tahu-tahu pedang N.I.O. Wan kena diselentik mencelat, Yang Tianlui bergelak tertawa dan baru saja ia hendak menambahkan sekali pukulannya, mendadak terdengar suara mendesing, suara samberan senjata rahasia. Siapa itu main sembunyi dan menyerang secara gelap, kalau berani keluarlah sini bentak Yang Tianlui. Tapi senjata rahasia berbentuk batu yang menyamber tiba itu ternyata tidak ditujukan kepadanya, sebaliknya membentur pedang N.I.O. Wan yang terpental ke udara itu, sebelum pedang itu jatuh ke bawah sudah keburu dibentur oleh batu itu, kontan pedang itu tergetar kembali dan sekali ini ujung pedang benar-benar menyamber ke dada Yang Tianlui. Keruan tidak kepalang kejut Yang Tianlui, ia tidak tahu di jaman ini tokoh manakah yang memiliki tenaga sehebat ini. Melihat betapa hebat samberan pedang itu, biar Tianlui Kangnya sangat lihat juga tidak berani menangkap pedang itu secara gegabah, terpaksa ia mengelak ke samping sehingga pedang itu menyamber lewat di atas kepalanya dan melayang ke arah Li Sulem. Setelah menyamber lewat di atas kepala Yang Tianlui, kekuatan pedang yang meluncur itu sudah rada berkurang, maka Li Sulem lantas angkat pedangnya untuk menangkisnya terus berputar sedikit. Pedang itu terhenti dan jatuh ke bawah, segera N.I.O. Wan menangkap kembali pedang sendiri itu. Waktu Yang Tianlui menenangkan diri dan memandang ke sana, dilihatnya seorang laki-laki berjubah hijau dan berusia antara tahun 1950-an sudah berdiri di hadapannya. Batu yang kutimpukan itu bukan diarahkan padamu, masakah dapat dikatakan serangan menggelap laki-laki itu berkata dengan mencengek. Hektometer, sekarang juga aku sudah berada di sini, kau mau apa? Melihat laki-laki ini, Pek Ban Heng terkejut dan Li Sulem kegirangan. Kiranya orang ini bukan lain adalah Kang Lam Tai Hiap Beng Xiao Kang. Beng Tai Hiap, keparat inilah pengkhianat yang Tianlui seru Sulem. Aku tahu, kata Xiao Kang dengan hambar. Kalau bukan dia tentu aku pun takkan datang ke sini. Kemudian ia berpaling dan menjengek terhadap Pek Ban Heng, Hektometer, orang Si Pek, apakah kau sudah lupa kepada ucapanmu di Hwi Lyong San? Sekarang kau ternyata menyembunyikan metu-metu musuh. Jika kau tahu diri, serahkan saja pengkhianat siai Tiong itu untuk meringankan dosamu, kalau tidak jangan harap jiwamu dapat diampuni. Hektometer, kiranya kau inilah Beng Xiao Kang yang mengaku sebagai jago pedang nomor satu di dunia ini. Tanda seru tiba-tiba yang Tianlui menyelah. Jangan kau berlanggak, biarlah aku belajar kenal dulu dengan kepandayanmu. Sungguh kebetulan aku pun ingin tahu bagaimana kepandayan koksu kerajaan Kim yang selalu didengungkan orang jawab Beng Xiao Kang dengan ketus. Baik, kita satu lawan satu, orang lain dilarang ikut campur, kata yang Tianlui. Memangnya kau kira aku ini biasa main kerubut jengek Beng Xiao Kang? Bagus, keluarkanlah pedangmu bentak yang Tianlui dan mendadak ia terus menghantam dengan tenaga Tianlui Kang yang dasyat tanpa menunggu lawannya melolos pedang lebih dulu. Ternyata Beng Xiao Kang sengaja tidak mau melolos pedangnya, sebab ia memang ingin mencoba betapa hebatnya tenaga pukulan yang Tianlui. Segera ia sambut pukulan lawan, kedua tangan beradu, terdengar suara belang yang keras, yang Tianlui tergeliat, sedangkan Beng Xiao Kang tergetar mundur dua tindak. Diam-diam Beng Xiao Kang mengakui kehebatan yang Tianlui yang memang tidak bernama kosong, tanpa senjata mungkin sukar mengalahkannya. Ia tidak tahu bahwa yang Tianlui jauh lebih terkejut daripada dia. Maklumlah, ilmu silat masing-masing mempunyai kehususannya masing-masing, Beng Xiao Kang tersohor karena ilmu pedangnya yang sakti dan bukan terkenal dengan ilmu pukulan. Tapi dia sanggup menyambut tenaga pukulan yang Tianlui tadi, tampaknya rada kewalahan, tapi nyatanya tidak sampai roboh, padahal ilmu pukulan bukan menjadi andalannya. Maka dapat pula dibayangkan betapa lihai ilmu pedang yang menjadi kemahirannya itu. Beng Tai Hiap, terhadap musuh tidak perlu sungkan-sungkan, teriak sulem. Dalam pada itu yang Tianlui masih berlagak dan berseru pula, Beng Xiao Kang, kenapa kau masih tidak melolos pedangmu? Kau berani memandang rendah padaku? Haha, memang tidak salah, aku memang memandang rendah padamu, sahut Beng Xiao Kang. Memangnya kau kira dengan Tianlui kangmu lantas dapat malang melintang di dunia ini? He he, bolehlah kau coba ilmu pedangku ini bila memang kau kehendaki. Sekali pedangnya berkelebat seketika berjangkitlah angin keras. Awas seru Beng Xiao Kang gambil menusuk. Yang Tianlui juga lantas menghantam dari jauh, terdengarlah suara mendengung tak berhenti, kiranya ujung pedang Beng Xiao Kang yang menerbitkan suara mendengung itu lantaran tergetar oleh angin pukulan lawan. Yang satu ilmu pedang sakti, yang lain tenaga pukulan dasyat, sesudah bergebrak beberapa jurus, ternyata keduanya sama-sama tak dapat menarik keuntungan dari pihak lawan. Adik Wan, lekas kau menuntut balas, biar aku menghadapi bangsa tua sipek ini, seruli sulem. Hektometer, memangnya kau sangka aku takut padamu li sulem jengekpek, aban hyong. Karena melihat yang Tianlui sanggup menandingi Beng Xiao Kang, makanya lipek ban hyong menjadi besar lagi. Takut atau tidak, yang pasti hari ini tak dapat kuampuni kau lagi, bentak li sulem sambil menusuk dengan pedangnya. Di tengah bayangan pedang dan berkelebatnya pukulan, terdengar suara red sekali, lengan baju pek ban hyong terobek oleh pedang li sulem, tapi pemuda itu ternyata tidak lantas mendesak maju, sebaliknya ia malah melompat mundur. Kiranya yang dimainkan pek ban hyong adalah hun kin chokut hoat. Ilmu membuat patah tulang dan keseloh, yang sangat ganas, kira membuat keseloh tulang lawan itu paling baik kalau digunakan dalam pertempuran dari jarak dekat. Karena kuatir dikerjai musuh, maka begitu gebrak li sulem lantas melompat mundur untuk memancing musuh. Akan tetapi begitu li sulem melompat mundur, seketika pek ban hyong juga lantas berhenti di tempatnya tanpa mengejar selangkah pun. Kiranya tempoh hari sesudah dikalahkan li sulem di hui lyong san, sepulangnya di rumah pek ban hyong merasa sangat penasaran, ia coba merenungkan kelemahan sendiri sehingga kecundang oleh anak muda itu, padahal bicara keuletan jelas dirinya lebih kuat, kelemahannya hanya karena tidak tahu kera bagaimana menghadapi ilmu pedang lawan yang banyak ragam perubahannya itu. Berdasar pengalamannya akhirnya ia berhasil menemukan suatu kera pertempuran, yaitu menggunakan hun kin chokut hoat yang menjadi kemahirannya untuk menyerang lawan dari dekat, kera demikian pasti akan lebih menguntungkan dan terbukti sekarang siasatnya ternyata tidak keliru. Melihat lawan diam saja di tempatnya, terpaksa li sulem melancarkan serangan pula, pek ban. Hyong juga lantas menandanginya dengan pertahanan yang rapat. Li sulem juga bukan anak bodoh, ia pun tak dapat dipancing mendekat oleh pek ban hyong. Maka kedua orang ini hanya bergantian saja serang menyerang dan sama-sama mengeluarkan kemahiran masing-masing. Pada saat yang Tian Lui dan pek ban hyong ketemukan tandingnya masing-masing, yang tertinggal hanya Pak Jian Seng saja yang masih dapat melindungi siayi tiong. Maka N.Y.O.N. yakin sakit hatinya pasti akan terbalas, dengan gerang ia terus menerjang ke dalam rumah sambil membentak. Bangsat Shisya, sekali ini kau takkan bisa lari lagi. Siayi tiong menjadi ketakutan, ia berseru, tolong aku, pek kongcu, budimu pasti akan kubalas dengan kedudukan baik di dalam pasukan Mongol. Jangan khawatir, Shia Tai Jin, akan ku bekuk budak itu bagimu, sahut pek J.I.O.N. Seng. Potongan N.Y.O.N. memang mirip perempuan yang lemah, maka pek Jian Seng yakin pasti dapat mengalahkannya. Tak terduga ilmu pedang N.Y.O.N. ternyata cukup liai, hanya bergebrak beberapa jurus saja pek Jian Seng sendiri sudah kewalahan. Tak kala itu partai yang Tian Lui melawan Beng Siao Kang juga sudah mulai kelihatan siapa yang lebih unggul. Yang Tian Lui telah mengeluarkan segenap tenaga Tian Lui Kang yang dasyat sehingga menimbulkan angin yang menderu, batu pasir berterbangan, pekohonan di dalam pekarangan itu terguncang dan berderak. Tapi Beng Siao Kang tegak berdiri di tengah damparan tenaga pukulan lawan yang dasyat itu, sedikit pun tidak bergeming. Di tengah pertarungan sengit itu mendadak Beng Siao Kang membentak, kiranya kau punya Tian Lui Kang tidak lebih cuma sekian saja, sudah cukup sekarang sekali ilmu pedangnya berubah, dari bertahan segera ia balas menyerang, seketika sinar pedang bertaburan menyilaukan pandangan yang Tian Lui dan terpaksa harus melangkah mundur beberapa tindak. Unggul dan asor sudah mulai tertampak, tapi untuk menang dalam waktu singkat juga tidak mudah bagi Beng Siao Kang. Betapapun yang Tian Lui juga seorang jago kelas wahid, bicara tentang keuletan terang tidak di bawah Beng Siao Kang. Maka setelah terdesak mundur, segera ia pun balas menghantam beberapa kali dari jauh, dari terdesak ia masih sanggup bertahan dengan rapat. Dengan kera bagaimana Beng Siao Kang akan membuat keok yang Tian Lui? Dapatkah N.I.O.Wan membalas sakit hati dengan membinasakan Xiaetiong? Bagaimana nasib putri Ming Haui dan pengiringnya?